Silahkan Bapak untuk wawah pewaran yang disampaikan oleh Pak Harmin. Baik, mohon izin bisa ditayangkan. Next slide. Sebelum saya masuk ke seleksi calon apartusipil negara, saya ingin menggambarkan terlebih dahulu bagaimana perkembangan data statistik apartusipil negara di Indonesia. Jadi, posisi sampai dengan tanggal 15 November tahun 2023, atau tepatnya dua hari yang lalu atau tiga hari yang lalu, eh lima hari yang lalu, sorry, itu data kepegawaian kita berjumlah sebanyak 4.444.073 orang. Yang terdiri dari pegawai negeri sipil sebanyak 84,3 persen, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 15,7 persen. Kalau dilihat dari sisi jenis kelamin, 55,8 persen itu adalah berjenis kelamin perempuan, dan 44,2 persen itu adalah jenis kelamin laki-laki. Dari 4,4 juta tadi, 334.462 orang itu adalah pejabat struktural, mulai dari struktur S-4, S-3, S-2, S-1 yang ada di pusat maupun di daerah. Dan 2.800.554 orang atau 613 itu adalah jenis jabatan fungsional. Dan 1.254.998 orang dengan jabatan pelaksana. Dari total pegawai seperti ini, tingkat pendidikan terbesar itu adalah di diploma 4 dan sarjana strata 1, yaitu 63,1 persen dan yang diikuti dengan diploma 1 sampai dengan diploma 3, sebesar 12,6 persen dan kemudian SMA sebanyak 11,9 persen dan S2 10,7 persen, S3 0,8 persen. Rentang usia, sebagian besar dari pegawai kita berusia 41 sampai dengan 50 tahun, yaitu 31,6 persen dan diikuti dengan yang usia 51 sampai 60 tahun, 30 persen dan 31 sampai 40 tahun, 27,9 persen. Next. Nah dari jumlah pegawai negeri sivil yang 3,7 juta tadi, maka yang akan memasuki usia pensiun dalam 5 tahun ke depan, itu adalah 851.498 orang. Kalau pertahunnya di 2023 ini sebanyak 177.767 orang, kemudian di tahun 2024 ini, yang tahun depan, itu sebanyak 167.979. Yang berdiri dari 82,8 persen itu adalah instansi daerah, atau sebanyak 139.157 orang, dan sisanya itu adalah instansi pusat. Demikian seterusnya, dan kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin, maka yang akan banyak pensiun nanti di tahun depan, itu adalah yang jenis kelamin laki-laki, atau 88.553 orang, itu adalah 52,7 persen, itu adalah laki-laki. Kalau kita lihat berdasarkan jabatan, maka yang akan pensiun sebagian besar di tahun 2024, itu adalah jabatan fungsional, yaitu sebanyak 105.589 orang, yang kemudian diikuti dengan jabatan pelaksana, sebanyak 44.495 orang, dan jabatan pimpinan tinggi sebanyak 18.425 orang. Nah, kenapa prediksi pensiun ini penting untuk disampaikan, selain dari data kepegawaian kita tadi, karena ini kemudian akan menentukan, bagaimana arah kebijakan, di dalam penerimaan seleksi apartus sipil negara. Next. Arah kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan apartus sipil negara, selain berdasarkan pada mereka-mereka, yang akan memasuki batas usia pensiun, juga kemudian didasarkan pada kebutuhan yang mendesak, yang kemudian harus dipenuhi oleh pemerintah. Nah, di dalam 2022 sampai dengan 2030 ke depan, kebijakan di dalam penerimaan apartus sipil negara, itu dibagi atas tiga klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan positif growth, yaitu terutama ditujukan adalah, pada kebutuhan sektor utama, di dalam pemberian layanan dasar kepada masyarakat. Utamanya untuk sektor pendidikan, dan sektor kesehatan. Kemudian, konsep zero growth, itu diterapkan kepada tenaga teknis fungsional. Dan penentuan pengisian jabatan zero growth ini, itu berdasarkan pada berapa jumlah apartus sipil negara, yang akan memasuki batas usia pensiun. Kemudian, kebijakan yang ketiga adalah negative growth, yaitu ditujukan kepada mereka-mereka yang jabatannya, kemudian sudah bisa digantikan, atau terisi oleh dengan bantuan teknologi komunikasi, misalnya. Dan, ini tentu tetap didasarkan pada batas usia mereka-mereka yang akan memasuki usia pensiun. Tetapi, kemudian, tidak hanya batas usia pensiun yang diterapkan di situ, yang dilihat lagi adalah, apakah jabatan tadi, jabatan pelaksanaan tadi, kemudian bisa diisi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Karena, hal ini sejalan dengan peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018, tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Next. Ini adalah dasar hukum di dalam pelaksanaan seleksi calon apartus sipil negara tahun 2023 ini. Jadi, seluruh kebijakan terkait dengan pelaksanaan seleksi calon apartus sipil negara, itu harus ada dasar hukumnya. Dan, dasar hukum ini adalah tentu saja, dalam konteks keberbukaan informasi publik, itu harus terbuka kepada publik. Dan, ini harus diumumkan di dalam portal-portal. Sehingga, baik itu portal yang ada di BKN, ataupun portal yang ada di masing-masing instansi, termasuk di Kementerian Pan-RB, yang menerbitkan kebijakan ini. Sehingga, di dalam kebijakan ini, semua masyarakat, termasuk calon apartus sipil negara, bisa secara individual menghitung apakah yang bersangkutan itu lulus seleksi atau tidak lulus seleksi. Karena, dasar penentuan kelulusan seseorang, itu didasarkan pada baik itu peraturan Menteri Pan-RB, ataupun keputusan Menteri Pan-RB, yang sudah ditetapkan di dalam setiap pelaksanaan seleksi calon apartus sipil negara. Di dalam seleksi calon apartus sipil negara, sebetulnya penerimaannya itu ditempuh melalui tiga jalur. Baik itu melalui jalur pegawai negeri sipil, melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, maupun melalui jalur sekolah pendidikan kedinasan. Di dalam undang-undang kita, setiap jalur tersebut didefinisikan jenis seleksi yang dilakukan apa saja. Untuk pegawai negeri sipil misalnya, seleksi yang dilakukan ada tiga tahap. Tahap pertama adalah terkait dengan seleksi administrasi, tahap kedua adalah seleksi kompetensi dasar, dan seleksi yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang. Apa saja nanti substansi yang akan diujikan di dalam seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang misalnya. Itu diinformasikan kepada publik semuanya, termasuk juga kisi-kisi apa saja yang kemudian akan diujikan di dalam materi seleksi tadi. Begitu juga dengan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tahapan seleksinya juga diumumkan kepada publik, baik itu seleksi administrasi, seleksi kompetensi baik itu manajerial dan sosio-kultural, serta wawancara, serta seleksi kompetensi tambahan apabila instansi melaksanakan seleksi kompetensi tambahan. Dan ini juga sama, dalam konteks keterbukaan informasi publik, seluruh tahapan seleksi tadi harus diumumkan oleh instansi di dalam portalnya masing-masing. Kemudian BKN merilai pengumuman portal yang disampaikan oleh instansi tadi, yang juga diumumkan di dalam portal sistem seleksi calon apartalsipin negara. Sehingga seluruh masyarakat bisa memahami dengan baik apapun persyaratan administrasi yang kemudian ditetapkan di dalam setiap jabatan, kemudian apa saja yang akan diujikan di dalam seleksi kompetensi dasar, dan apa saja yang kemudian akan diujikan di dalam kompetensi bidang. Melalui jalur pendidikan kedinasan itu juga sama. Ini juga dilaksanakan melalui portal yang disiapkan oleh Badan Kepengarai Negara, yang kemudian seluruh instansi yang menyelenggarakan sekolah kedinasan, baik itu kementerian keuangan misalnya, melalui sekolah tinggi akutansi negara atau STAN, Kementerian Dalam Negeri misalnya, IPDN, Kementerian Hukum dan Hak, untuk Poltekim dan Poltekim, Kementerian Perhubungan untuk Politeknik Transportasi Darat, Laut, dan Penyeberangan. Kemudian ada BPS untuk STIS, BMKG untuk STMKG, Badan Intelijen Negara untuk Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Badan Cyber dan Sandi Negara untuk Sekolah Tinggi Cyber dan Sandi Negara. Seluruh instansi ini kemudian wajib untuk mengumumkan pelaksanaan seleksi ini di dalam portalnya, yang kemudian portal tadi juga kemudian dirilai oleh portal seleksi di calon aparatur sipil negara.